Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo aneh semua kita berjumpa kembali masih dalam materi aritmatika sosial nah dalam video ini ibu akan menampilkan beberapa dari tugas mandirian telah dilaksanakan oleh teman-temanmu di kelas 7 ada itu menentukan bruto, tarah atau neto kemudian ada yang menentukan diskon ada juga yang menentukan keuntungan semua merupakan rangkuman dari materi aritmatika sosial yang kita pelajari di semester genap ini nah untuk lebih memahaminya silahkan anda menyaksikan video-video berikut ini selamat belajar ya dan semoga mudah dipahami terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Orang Nuria dari kelas 7-6 SMP 1 Meral nah disini saya akan membahas tentang aritmatika sosial di lingkungan sekitar atau di kehidupan sehari-hari nah jika di video sebelumnya kita membahas tentang naik harga turun pasaran kali ini di video kali ini saya akan membahas tentang diskon nah sebelum melihat contohnya mari kita dengar penjelasan berikut nah sebelum kita melihat contoh aritmatika sosial di lingkungan sekitar tentang diskon lebih baik bagi kita untuk tahu apa yang dimaksud dengan diskon nah diskon merupakan salah satu unsur yang dapat membawa kesuksesan bisnis mulai dari peningkatan penjualan hingga peningkatan reputasi adanya diskon juga membuat pembeli berpikir dapat menghemat uangnya dengan demikian diskon membantu baik penjual maupun pembeli kalian sudah tahu bukan apa itu diskon setelah saya jelaskan tadi jika sudah mari kita lihat contoh aritmatika sosial di lingkungan sekitar atau di kehidupan sehari-hari tentang diskon nah di video sebelumnya sudah terdapat sudah terdapat dua contoh dengan baju atau pakaian yang berbeda pakaian yang pertama terdapat harga yaitu Rp137.000 dengan potokan harga 50% cara yang lebih mudah adalah Rp137.000 dikali Rp50.000 per Rp100.000 hasilnya adalah Rp68.500.000 di baju kedua terdapat harga dan potongan harga yang berbeda pula dengan harga Rp144.000 dengan potongan harga 30% Rp144.000 dikali Rp30.000 per Rp100.000 hasilnya adalah Rp43.000 Rp144.000 dikurang Rp43.000 hasilnya adalah Rp101.000 Sekian penjelasan dari saya Aura Nuria ke-76 SMP 1 Meral Terima kasih dan sampai jumpa Saya Aura Nuria dari ke-76 dari SMP dan ke-1 Meral Hari ini saya akan memperlihatkan seputar contoh aritematika sosial di lingkungan sekitar Belum saya memperlihatkan contoh aritematika sosial di lingkungan sekitar kita juga harus tahu tentang apa itu keuntungan dan kerugian dalam penjualan Keuntungan adalah selisih yang didapat antara harga penjualan satu barang dengan harga pembeliannya dengan syarat nilai harga jual lebih tinggi dari harga pembelian Sedangkan rugi adalah selisih yang didapat antara harga penjualan satu barang dengan harga pembeliannya dengan syarat nilai harga jual lebih rendah dari harga pembelian Selain kerugian dan keuntungan ada juga harga penjualan dan harga pembelian harga penjualan adalah harga ketika barang atau benda tersebut dijual harga jual didapatkan dengan jumlah harga pembelian dengan untung sedangkan harga pembelian adalah harga untuk membeli bahan baku atau benda yang akan dijual nah kalian pasti sudah tahu bukan apa itu kerugian dan keuntungan setelah saya jelaskan tadi, maka dari itu mari kita simak video contoh aritmetika sosial di lingkungan sekitar nama saya Ari Om saya Aura Nuria dari kelas 7 dari SMP Satu Merai saya dapat tugas dari guru untuk mewancarai Om dan memberi sedikit beberapa pertanyaan pertama dulu nama Om Om Maman sudah berapa lama bekerja maksudnya jualan ya sudah berapa lama sekitar 4 sampai 5 tahun sudah lumayan lama dari jam berapa kira-kira Om bekerja kalau mulai jualan kira-kira jam 9 atau jam 10 pagi lah mulai jualan sampai sore sampai petang lah sampai maghrib maghrib kira-kira berapa modal yang tiap hari Om keluarkan dalam usaha ini kalau modal sekitar 250 lah semua dagangan ya gak termasuk semua itu berapa keuntungan yang Om dapatkan kira-kira dalam sebulan satu bulan kalau di global satu bulan kita terhubungan bersih sekitar 2 juta sengah bisa dikamanan bersih bagaimana Pak Om mau hadapi jika terjadi perkenaikan barang datang dalam waktu kalau kalau kita ada kenaikan barang itu memang suatu resiko pedagang kita pun tak bisa menaikkan barang dagangan kita itu lah hal yang wajar lah semua semua pedagang bisa mengalami macam gitu lah kalau dalam usaha ini lebih banyak keuntungan atau kerugian kalau kerugian tak mungkin rugi lah nah pedagang macam ini tak mungkin rugi kalau untung bikin bisa jadi terima kasih sampai jumpa kalian sudah melihat bukan contoh aritmatika sosial di lingkungan sekitar kira-kira seperti itulah contohnya Pak Maman dengan modal 250 setiap harinya dan memperoleh kira-kira 2.500.000 setiap bulannya sedangkan kerugian bukankah sudah dijelaskan dalam usahanya tidak mendapatkan kerugian hanya mendapatkan untung tipis bukan kerugian sekian dari saya Aura Nuria kelas 76 pamit undur diri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat pagi saya Alamandur Aziz Samunanda D76 saya hari ini akan mempraktekkan aritmatematika bisa dilihat disini ada 2 pengharung ruangan satu yang masih ada isinya dan satu lagi yang masih kosong kita akan menimbang beratnya kita menimbang yang masih ada isinya bisa dilihat kaleng pengharung ruangan yang masih ada isinya yaitu 400 ml sekarang kita akan menimbang berat kaleng pengharung ruangan yang sudah habis bisa dilihat kaleng yang sudah kosong adalah 100 ml 100 ml 100 ml selamat menikmati 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 berat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Mari kita saksikan cubikan berikut ini Bu, numpang tanya Telur 10 berapa ya Bu? 10, 18 ribu Boleh numpang nanya Bu Modal sebelum hipuk jualan berapa ya? Modalnya 10 itu 16 ribu Jadi saya untungnya 2 ribu Modalnya kan 16 Juliannya 18 Jadi untungnya 2 ribu Berapa? 10, Bu Oke Bu, terima kasih ya Bu Terima kasih, sama-sama Diketahui harga jual 10 telur Adalah 18 ribu Modal 10 telur ibu nunung Adalah harga 16 ribu Jadi keuntungannya adalah Harga jual dikurang modal Sama dengan untung Nah jadi 18 ribu dikurang 16 ribu Adalah 2 ribu Demikian video pembelajaran dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Fazli Aedit Akbar Dari kelas 76 Kali ini saya akan bertanya kepada seorang penjual Yang ada di daerah sekitar rumah saya Assalamualaikum Bu De Waalaikumsalam Bu De bisa jualan apa aja? Nasir umat, edegado, kumpang sayur Kalau jualan tiap hari modanya berapa? Sekitar 200 ribu Lebih kurangnya Jadi tiap hari untungnya berapa? Tidak tentu Tergantung penjualannya Kadang-kadang bisa 150 sampai 200 gitu Terima kasih Bu De Selamat malam Mas Kesimpulannya Modal jual sama dengan 200 ribu rupiah Untungnya 150 ribu rupiah Berikut cara menghitungnya Harga penjualan sama dengan harga beli Tambah harga untung Sama dengan 200 ribu Tambah 150 ribu Jadi harga penjualannya sama dengan 350 ribu rupiah Assalamualaikum Bu Waalaikumsalam Sudah lama Ibu Bukawan Bu? Sudah Bapak saja yang Ibu jual Bermacam-macam Jajanan ini Berapa satu pak Dan berapa keuntungannya Bu? Saya beli satu pak 8.500 Kalau habis terjual Untungnya 1.500 Selain itu Apa saja yang Ibu jual? Ada indomie rebus Ada indomie goreng Satu porsi berapa Ibu jual? 5 ribu Berapa keuntungannya? Kurang lebih 4 ribu Itu saja ya Bu Terima kasih Selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Pan Busatikari Muda Kelas 76 Hari ini saya akan menjelaskan tentang Pelajaran Aritmatika Yaitu Neto Bruto Dan Tara Saya akan menimbang gula pasir Dengan wadah ini Didapat Neto Didapat Bruto Dari gula pasir Sama dengan 800 gram Sekarang Saya akan Mencari Neto Dari gula pasir ini Tapi sebelumnya Saya akan Menentukan Tara Dari Wadah ini Didapat Tara Dari 440 gram Diketahui Bruto Sama dengan 800 gram Tara Sama dengan 140 gram Ditanya Neto Neto Sama dengan Bruto Dikurang Tara Sama dengan 800 Dikurang 140 Sama dengan 660 gram Jadi Neto Dari gula pasir Adalah Sebesar 660 gram Ini Kena penjelasan Saya hari ini Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Demikianlah Penyampaian materi Pada Pertemuan hari ini Semoga Apa yang telah Kita sampaikan Pada materi 7 hari ini Dapat Anda Pahami dengan Baik Dan Menjadi ilmu Yang bermanfaat Kita berjumpa Kembali Pada pertemuan Selanjutnya Terima kasih Atau perhatiannya Tetap semangat Belajar di rumah Jangan lupa Mengerjakan tugas-tugas Yang telah diberikan oleh guru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Terima kasih Terima kasih